Intro Sebanyak ribuan warga hadiri gelaran Mansab bersolawat bersama Gus Azmi dan Cak Fandi dari Probolinggo, Jawa Timur di halaman SMK Ma'arif NU 1 Bener Purwore, Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 malam Intro Mansab bersolawat itu digelar dalam rangka Haflah Akhirusana atau pelepasan 179 siswa kelas 12 SMK Ma'arif NU 1 Bener, Tahun Pelajaran 2022 atau 2023 Intro 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 Tak hanya ratusan siswa dan siswi bersama orang tua atau wali murid, ribuan warga pecinta selawat dari berbagai daerah Datang dan memadati lokasi kegiatan, bahkan mereka juga meluberi hingga di tepi jalan raya perurur, jamagelang atau di luar pagar sekolah Meski sempat dikuyur hujan tak menyurutkan semangat siswa dan warga untuk melantunkan selawat bersama Yang diiringi oleh grup Hadro Asi Syahid Karang Suji dari Purwokerto dan mengikuti pengajian yang diisi oleh Kiai Haji Said Asrori Katib AAM PBNU Sejumlah grup kosidah dari siswa SMK Ma'arif NU Satu Bener juga turut tampil memeriahkan gelaran mansab bersalawat itu Hadir dalam kegiatan itu Kabak Kesra Setda Purworejo, Fatur Rahman, Ketua Tan Fizia NU Kabupaten Purworejo Kiai Haji Farid Solihin, Muspika Bener, Anggota DPRD Purworejo, Fraksi Nals Dam Dapil 6 Muhammad Abdullah, Ancap NU Bener beserta Banong dan sejumlah kepala sekolah serta tokoh masyarakat di Kecamatan Bener Kita memang harus saja diberi SK yang kaitannya dengan jurusan baru Yaitu Busana Atau lebih tepatnya adalah Desain dan Produksi Busana Ini kita diminta setelah ini SK turun Terus kita segera menerima siswa baru di tahun ajaran depan 2023-2024 Insya Allah kita siap menerima nanti satu kelas Yang kedua kita launching toko online kita Jadi itu produk dari jurusan bisnis digital kita Ini kita sudah punya toko yang tidak online, yang offline Toko semacam retail begitu Terus ini kita meluncurkan mulai ini Jadi itu ada toko yang namanya Mansa Itu melayani sempurna Ini untuk umum siapapun Siapapun kita bisa menerima pelanggan maupun nanti yang calon menjadi produser Terima kasih telah menonton! Harapan kedepan kita memang menjadi salah satu sekolah yang menjadi tujuan dari masyarakat Di Kabupaten Purwoco khususnya dan juga ada yang di sekitar Karena apa? Karena kita mempunyai kewajiban besar untuk meningkatkan kualitas masyarakat Lewat jalan pendidikan khususnya SMK Dan harapan kita juga nanti anak-anak yang lulus SMK Ini bisa meningkatkan Tidak hanya meningkatkan keilmuannya Tapi juga rezeki dunia Mereka bisa langsung bekerja Atau mereka melanjutkan kuliah Itu yang menjadi harapan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!